Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fisik, go together and good luck Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini Kita akan membahas tentang Gaya Loren, dua kawat sejajar Berharus listrik untuk fisika SMA kelas 12 Let's be smart to learn fisik Go! Gaya Loren, dua kawat sejajar berharus listrik Perhatikan ilustrasi gambar berikut Ada sebatang kawat panjangnya L Dialiri arus listrik ke arah atas I1 dan yang kedua Dialiri I2 Arahnya juga ke atas Dan keduanya terpisah sejauh A Maka kedua kawat ini akan mengalami Gaya Loren atau gaya magnetik Yang mana untuk mengetahui bagaimana terjadinya Gaya magnetik pada dua penghantar berharus listrik ini Coba perhatikan pada kawat pertama Berada pada medan magnetik oleh kawat yang kedua Jika penghantar berharus listrik Maka di sekitarnya timbul medan magnetik Yang arahnya bisa ditentukan dengan kaedah tangan kanan Ibu jari sebagai arah arus Jari yang keempat adalah sebagai arah medan magnetik Maka kawat kedua ini Arah medan magnetiknya untuk arusnya ke atas Medan magnetiknya adalah Keluar bidang baca Atau menuju kita sebagai pembaca Sehingga kawat pertama berada pada Daerah medan magnetik Yang arah medannya keluar bidang baca Maka akan mengalami gaya magnetik atau gaya loren Yang arahnya adalah ke kanan Ibu jari ke atas Jari yang keempat adalah sebagai arah medannya Menuju ke kita sebagai pembaca Dan atau keluar bidang baca Gaya loren atau gaya magnetiknya adalah ke kanan Dengan besarnya adalah F Dan juga untuk penghantar yang kedua ini Mengalami gaya loren Oleh karena kawat pertama berarus listrik Arahnya ke kiri Sehingga keduanya akan terjadi saling tarik Menarik dengan besarnya gaya F Sama besar Kemudian jika kedua kawat ini Arah arusnya tidak sama Yang satunya ke atas Satunya adalah ke bawah Maka untuk menyatakan Apa yang terjadi pada kedua kawat tersebut Yang berjarak A Berarus listrik E1 dan E2 Adalah akan saling tolak menolak Jadi kebalikan dari yang pertama Arusnya searah tarik menarik Yang arusnya tidak searah Atau tidak sama arahnya akan saling tolak menolak Dengan gaya tolaknya adalah sama dengan F Dan dimana besarnya F ini Atau gaya loren yang ditimbulkannya adalah Sebanding dengan Arus kedua Yang ada pada kawat tersebut Yaitu E1 dan E2 Dan berbanding terbalik terhadap jaraknya Serta sebanding pula terhadap permeabilitas magnetiknya Sehingga F per L sama dengan Mu 0 kali E1 E2 per 2 PA E1 arus pada kawat pertama Satuannya ampere I2 arus pada kawat kedua Satuannya ampere L panjang kawat satuannya meter Dan kemudian mu 0 adalah permeabilitas vakum besarnya 4P kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter A jarak antar kawat satuannya meter Kemudian F adalah gaya loren Atau gaya magnetiknya yang besarnya Sama dengan satuan Newton Nah ini adalah konsep utama yang harus kita Kuasai untuk bisa menyelesaikan Soal berikut ini Untuk soal yang nomor satu Dua kawat lurus panjang dan saling sejajar Berjarak 2 meter Satu dengan yang lain Kedua kawat dialiri arus yang sama dan searah Sehingga bekerja tarik menarik sebesar 1,6 x 10 pangkat min 6 Newton per meter Tentukan kuat arus yang mengalir dalam kawat tersebut I1 berapa I1 berapa I2 berapa Yang jelas I1 adalah sama dengan besarnya I2 yang kemudian bisa dinyatakan sama dengan I Jadi F per L sama dengan mu 0 kali I1 I2 per 2 Pi A Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I Maka F per L nya bisa dinyatakan sama dengan mu 0 kali I kuadrat per 2 Pi A Nah karena yang dicari adalah arusnya maka kita keluarkan arusnya I nya Maka I sama dengan akar F per L kali 2 Pi A per mu 0 Sama dengan akar 1,6 x 10 pangkat min 6 per 1 kali 2 Pi kali 2 dibagi 4 Pi kali 10 pangkat min 7 2 Pi dengan 4 Pi dan 2 bisa saling kita hati adakan Sehingga 4 Pi dibagi 4 Pi sama dengan 1 Sehingga dengan demikian besarnya I sama dengan akar 16 sama dengan 4 Amper Jadi dengan demikian arus yang mengalir dalam setiap kawat adalah sebesar 4 Amper baik I1 maupun I2 Oke kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 Dua kawat sejajar P dan Hi terpisah sejauh 8 cm Kawat P dialiri arus 3 Amper Dan kedua kawat mengalami gaya tolak menolak persatuan panjangnya Sebesar 1,2 x 10 pangkat min 4 Newton per meter Besar dan arah kuat arus pada kawat Hi adalah titik-titik P 3 Amper arusnya Hi dan P berjarak 8 cm Seperti terlihat pada gambar Maka kita tuliskan untuk yang diketahui adalah Untuk A sama dengan 8 cm berarti 8 x 10 pangkat min 2 meter F per L nya 1,2 x 10 pangkat min 4 Newton per meter I1 3 Amper Maka besarnya I2 sama dengan titik-titik Nah I2 ini adalah arus yang mengalir pada kawat Hi Dengan menggunakan F per L sama dengan mu 0 x I1 x I2 per 2 Pi A Maka I2 sama dengan F per L x 2 Pi A per mu 0 x I1 1,2 x 10 pangkat min 4 dibagi 1 x 2 Pi x 8 x 10 pangkat min 2 Per 4 Pi x 10 pangkat min 7 x 3 Maka kalau kita lihat untuk Pi saling menyadakan Dan kemudian 4 dan 8 8 dibagi 4 adalah hasilnya sama dengan 2 Sehingga 1,2 x 2 adalah sama dengan 4,8 Berarti 48 dibagi 3 sama dengan 16 Amper Jadi dengan demikian arus listrik yang mengalir pada Hi Besarnya 16 Amper arahnya berlawanan dengan arus di Pi Karena tolak menolak Dan kemudian untuk soal yang nomor 3 Dua kawat logam Pi dan Hi pada ruang hampa terpisah sejauh 4 cm Dan secara berurutan membawa arus 2 Amper dan 5 Amper mengalir pada arah yang sama Jika Pi dipertahankan tetap diam Sedangkan Hi bebas untuk bergerak Gaya per meter yang harus dikenalkan pada Hi agar tetap pada posisi yang sama Bernilai sebesar titik-titik Yang diketahui A sama dengan 4 cm sama dengan 4 x 10 pangkat min 2 meter I1 2 Amper I2 5 Amper Maka untuk yang mempertahankan Hi tadi kita berikan F aksen Perhatikan pada gambar berikut Ada dua kawat pengantar lurus dengan panjangnya L Di aliri arus yang pertama adalah I1 Yang kedua adalah I2 Yang pertama P dan yang kedua adalah Hi Keduanya berjarak A Nah, kedua kawat tersebut akan tarik-menarik dengan gaya Loren sebesar F Dan agar kawat kedua atau Hi ini tetap berada pada posisinya Maka harus diberikan gaya luar yang besarnya sama dengan F aksen ini Yaitu sebesar gaya kolom F Maka F aksen sama dengan F per L sama dengan Mu 0 I1 I2 per 2 Pi A Sama dengan Mu 0 adalah 4P kali 10 pangkat min 7 Dikalikan 2 kali 5 per 2P kali 4 kali 10 pangkat min 2 4P dengan 4P di bawah saling menghapuskan 2 dengan 2 saling meniadakan Sehingga F aksennya adalah sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter Jadi dengan demikian Gaya per meter yang harus dikenakan pada Ki Agar tetap berada pada posisi yang sama Bernilai 5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter Demikian pembahasan tentang gaya Loren 2 kawat sejajar berarus listrik Fisika SMA kelas 12 Semoga dapat membantu belajar fisika Anda Ayo pintar belajar fisika Salam fisika maju bersama dan sukses untuk Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!